Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi CinoBelive 2 Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau kasih tau kalian kalau gue sudah mendapatkan semua ya Ode terbaru yaitu adalah Weapon Art Lalu ada Jutsu terbaru yaitu Rashomon Dan satu lagi Jutsu terbaru yaitu adalah Hawk Hawk Summon Oke, dan di video kali ini gue mau showcase semuanya Sekaligus nanti gue akan kasih liat lokasnya dimana teman-teman ya Buat kalian supaya kalian bisa dapetin gitu Tapi ini cukup langka teman-teman ya Jadi kalian, ya kalau kalian gak punya private server Berharap aja bisa dapet deh ya Karena jujur aja gue yang punya private server pun susah cuy Gue aja perlu dibantuin sama si Galang Sama siapa lagi itu Banyak banget teman-teman yang di Discord bantuin gue untuk nyari gitu ya Karena gue sendirian nyari itu gak ada berdapet gitu Gue pake private server gue sekalipun gue gak ada berdapet gitu Soalnya si Weapon Artnya itu Kalau gak salah dia 1 per 80 cuy 1 per 80 bayangin guys Itu lebih sama langkahnya sama si Scarecrow ini cuy Tuh, ini aja gue gak ada berdapet sampai sekarang nih Si Rashomon kalau gak salah 1 per 55 Nah kalau yang Hulk ini 1 per 60 berapa gitu Gue lupa deh Pokoknya tinggi-tiganya ini cukup langka lah teman-teman Jadi kalian kalau bisa sih Cari teman yang punya private server Atau kalau kalian emang niat banget Kalian hop-hop terus sih Kalau kalian niat banget ya Oke, sekarang kita showcase aja langsung Dari yang paling pertama deh Rashomon dulu kali ya Rashomon deh yang tingkat kelangkaannya tuh gak tinggi-tinggi banget Tinggi juga sih 1 per 55 gitu kan Kita coba yuk langsung yuk Rashomon Aduh, digagalin dong Digagalin dong Rashomon Boom Udah meingat 30 ribu cuy Lumayan Dan ini kita nge-spawn kayak gerbang gitu Kalian pasti udah kebanyakan udah tau sih Yang nge-spawn 3 gerbang ke belakang Dan gerbangnya itu Udah bisa dipenetrable dengan apapun cuy Kecuali Jurus-jurus yang emang Tidak punya batasan ruang ya Kayak Obito Lalu apa lagi Jasin Lalu Inuzuka mungkin Inuzuka bisa Gue gak tau juga sih Mungkin bisa kali ya Inuzuka gue gak tau juga sih Nah kalau kayak Choji gini-gini Dia gak akan bisa tembus cuy Ini contohnya ya Gue toncok Tembus ke Siapa tuh yang kena di dulang Tembus tenata ya Oh ada dia I'm in the wall Dia di dalam wall Kalau I'm in the wall Mungkin bisa dipukul cuy Tapi itu butuh timing yang luar biasa cuy Kalau kalian mau nge-trap musuhnya di dalam wall ya Ya pokoknya dia Susah banget ditembus lah temen-temen Intinya kayak buat nge-block gitu sih Lebih kayak nge-block gitu sih Ini contohnya ya Gue Tuh pukul gini gak bisa Ini ini Tuh gak bisa tembus ya Hilang nah baru bisa jalan tuh Kayak gitu pokoknya temen-temen ya Oke Itu Untuk lokasinya nanti ya Rankin-rankin semua deh ya Sekarang Kita hauk dulu Hauk Menurut gue hauk ini cukup OP temen-temen ya Kita pake aja Hauk summon Kita akan punya kayak Taka gitu Lalu Serangannya cuy Kayak begitu tuh Ini per detik loh Ini per detik cuy Gue klik terus nih Tuh Gue klik terus Dan dia nge-stun terus Aduh Malu tuh yang sob sob Aduh Tapi stunnya coba buat abis temen-temen Kekurangan itu doang Dia OP karena damage nya Lumayan sakit Sekitar 3000-3000-3000 gitu Tapi Udah gitu nge-stun lagi Terus bisa terus-terusan cuy Siapa nih yang mati Si ayam mati ayam Haa Eh bukan siapa Mi 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 gue Si Mi gue mati Eh bener ayam dong Tuh 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 Ini ini ya Contohnya kalo gue diserang terus nih Gue gak bisa kabur nih Gue pengen kabur kesana No Tuh kita diserang terus cuy Damage nya sih gak Gak sakit-sakit banget sebenernya Cuman nge-stun-nge-stun itu loh Yang ngeselin banget loh Tuh Kayak bener-bener Ya kan gak bakal bisa lepas lah intinya Tapi dia makan stamina temen-temen Makanya tadi gue cepet banget abis kan Karena dia Staminanya cepet banget abis gitu loh Kekurangannya itu doang sih Mati lagi dong si Mi gue Si Mi gue mati melulu anjir Oke Langsung aja kita ke mode ya Karena jutsu cuma dua Rashomon sama Hawk Summon Sekarang kita pake mode cuy Webinar Mode tempen ya Boom Kayak gini Dia gak punya mode apa-apa lagi Gak punya Z1 Gak punya Z2 Tuh kalo kita pencet Z kayak begitu Gak ada damage nya kan Belum keliatan Gak apa-apa Soalnya itu gue pengen kasih tau ke kalian Dia gak punya mode apa-apa ya Gak punya Z1 Gak punya Z2 Z3 Z4 Gak ada Statusnya segitu temen-temen Kecil Kecil Emang kecil banget Kecil Dia bakal lebih kecil daripada Akinichi cuy Kecil ya Nah unik ya temen-temen Uniknya ya Kalo kalian punya weapon art Terus kalian gak punya senjata nih Kayak gue sekarang nih Gue gak pake senjata Dia nyerangnya begini cuy Aduh Dia nyerangnya begini Liat ini ya Tuh Jadi bisa terus-terusan cuy Gila gak Ini bisa terus-terusan loh Ini menurut gue cukup OP sih Ini si galang Tenang akuan lindungi kamu Miguel Jurus Kematian Tenten Makan tuh bom Eh bisa di blok-blok gitu loh temen-temen Semuanya bisa di blok ya Bentar-bentar dong Semuanya bisa di blok dong Oh tidak Siapa di helper Tenten Jurus Tenten Kalau kita cue tapi gak ada apa-apa ya Kalau kita cue dia Dia kayak begitu doang tuh Oh iya kemarin Akimichi Seharusnya ada yang skill cue-nya ya Ntar gue kasih liat deh ya Ntar kita showcase-in si weapon art dulu Dia uniknya cuman disini doang temen-temen tuh Gak ada damage Iya lah dia pake Obito Aduh Aduh Ini yang hawk ngeselin banget sumpah Aduh Hawk ini ngeselin temen-temen Aduh Tidak Hawk yang ngeselin banget sumpah Ini ngeselin dari haktu itu tuh Kita pukul dia aja nih Uh Meledak kalian semua Meledak Tenten Saatnya kita pake skill Z cuy Skill Z Bum 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 Gila Sakit sih gak tenten ya Yang serang-serangan biasanya doang Yang lumayan sakit Karena dia keluarin kayak bom-bom gitu tuh Tapi kalo Z nya sih gak begitu sih Kalo menurut gue Atau mungkin sakit gue gak tau juga Apa mungkin gue salah gunain ya Kita coba kelok deh Kelok deh yang keliatan deh Aduh ini rusuh banget Rusuh Kita pake Z lagi Uh Makan tuh Jupi Uh makan tuh Sakit gak sih tuh Gak keliatan gue Soalnya dia kebanyakan lempar-lempar suriken cuy Jadi kita gak tau Sakitnya berseberapa gitu Oke Wipen Art gitu doang sih Gak ada klik kanan Gak ada klik kanan Q Gak ada klik kanan Klik kanan Z Apa kita coba klik kanan Z Coba yuk Coba klik kanan Z Siapa tau ada ya Ntar gue salah lagi ya Kayak kemarin Gue gak tau gitu Si Choji kalo misalnya gak pake senjata Bisa mukul kayak GK Eh kayak Luffy Gue gak tau cuy Kita coba klik kanan Z Sama aja ya guys ya Sama aja ya Demi C berapa sih gak keliatan loh Soalnya Dia ngelemparnya ke suriken-suriken gitu cuy Dan suriken itu gak keliatan Demi C berapa Cuman Yang keliatan tuh Bomb-bombnya doang yang keliatan 9000an gitu ya Ini gue kasih liat yang Ini dia Akimichi temen-temen ya Yang kemarin gue kelupaan Akimichi Akimichi Gue gak pake senjata nih temen-temen Gue gak pake senjata Kalau kalian Q doang Dia kayak begitu tuh Tuh Kayak Luffy gitu Kayak third gear Jodir Nonjok ke depan ya Dan dia gak ada cooldown cuy OP-nya dia gak ada cooldown cuy Gak ada cooldown jir Tuh Gak ada cooldown Gue pukul terus loh Ya pokoknya kayak gitu temen-temen Akimichi ya Gue kelupaan satu cuy Itu OP banget anjir Ini sih OP banget loh Karena dia Gak ada cooldown cuy Akhirnya gue dirusuin banget sumpah Gue dirusuin aja Gue dirusuin aja Tidak Tidak Aduh Oke temen-temen itu dia untuk Ini ya apa Yang baru-baru Mode baru Jisuh baru Sekarang gue akan kesehatin ke kalian Lokasinya dimana cuy Kita ke lokasi yang leafillage dulu temen-temen Karena kita kan lagi di leafillage nih Bentar ntar gue cari dulu Gengkaya yang disempat lari cepet Ini gue akan selalu dirusuin sih Kalau disini Gue akan pake clock of life Oke Oke gue kasih lihat temen-temen ya Ini lokasi dari depan gerbang ya Dari tempat hokage nih Hokage Ya dari hokage kalian lurus terus aja Sama kayak tempat Yang gue kasih tau kemarin sih temen-temen Sama percis kok Jadi kalian kalau misalnya Udah nonton yang Almodel kemarin Almodel location kemarin Harusnya kalian udah tau tempatnya Karena dia ada di atas ini cuy Ini gue kasih lihat ya Kenapa gue mundur begitu anjir Bentar gue lompat dulu temen-temen Kita naik ke atas ini lebih gampang sih Naik ke atas pohon Situ tuh ya Tempatnya sama percis cuy Sama yang gue bilang kemarin cuy Lu ke atas ini Biar lebih gampang oke Dan tempatnya ada disitu tuh cuy ya Tapi dia lokasinya Rada kesampingan dikit cuy Kalau gue kemain bilangnya kan Lokasinya ada disini nih Tapi dia sebenernya bukan disitu cuy Kemain gue bilangnya disini nih temen-temen Enggak salah Lokasinya tuh disini nih Di sampingnya ya Jadi disini nih Gue gak ada gambarnya sih Kalau misalnya ada gambarnya Ntar gue kasih deh ya Kalian bisa cek aja langsung di atas oke Nah itu dia untuk weapon art Sekarang kita akan ke Rashomon Rashomon itu ada di rock village Temen-temen ya Kalau kalian tau dimana lokasi snack sage Nah disitu cuy Disitu Deket-deket situ ya Langsung aja kita ke rock village sekarang Let's go Oke Kita tuh udah sampai ke rock village Yang harus kalian lakukan adalah Seperti biasa Mencari ramen shop Sudah ini ya Sudah tempat ajaib kita lah Tempat landmark Tempat patokan kita lah ya Engkolannya Engkolannya Di ramen shop ini Udah kalian ke belakang aja cuy Ke belakang aja ya Ini dari ramen shop nih Kalian ke belakang aja terus Lurus terus Lurus terus Ketempatnya snack sage sih Kalau kalian tau snack sage Nah disitu dia Kita langsung aja deh ya Ini gue cepetin aja guys ya Nah ini cuy ya Udah ketemu gunung kayak gini Kalian ke kanan langsung Udah Disitu cuy Tempatnya orcimaru snack sage Nih Yang masuk ke bawah itu loh Cuman kalau orcimaru kan Dia masuk lagi ke dalam tuh temen-temen Nah ini gak Ini maksudnya Rada susah jer Nih kalian Kesini aja Oke nyampe cuy Disini cuy ya Gue udah fotonya Kalau gak salah Apa gak ada ya Kalau gak ada ya Udah maaf ya Pokoknya dia tempatnya disini Waktunya itu Udah gue kasih tau Dari tadi harusnya ya Waktunya udah gue kasih tau Sama weapon art Tadi waktunya harusnya Gue udah kasih tau sih Oke Tempatnya disini Untuk raso mon ya Sekarang Kita ke hawk cuy Hawk summon Dia tempatnya ada di cloud Di cloud village ya Let's go Oke cuy Kita udah sampai kesini Seperti biasa Ramen ya Tempat ramen oke Cari tempat ramen Dari sini nih ya Tempat ramen lurus Langsung aja cuy Kesana cuy Ke jembatan ya Jembatan yang biru Jembatan samurai Jembatan apa sih namanya Pokoknya jembatan biru deh Temen-temen ya Let's go Nah ini cuy ya Disini Tempatnya di jembatan ini Tapi dia di bawahnya cuy Di bawahnya situ tuh Nah disini nih Tempatnya emang rada-rada aneh gitu Kenapa gak ada jembatannya gitu Kenapa di bawahnya gitu ya Untuk waktunya udah gue kasih tau di atas Untuk gambarnya Kayaknya ada gak ya Gue dapet Kayaknya gue gak screenshot ya temen-temen Sorry banget lah Gue soalnya itu cepet-cepet banget Ini aja gue dibantuin cuy Credit to galang ya Atau ayam manius Dia bantuin gue untuk mendapatkan Hawk Hawk nih ya Sama Rashomon cuy Dua itu cuy ya Yang weapon art gue cari sendiri kok Ini gila sih Hawk ini cuy Ini mantep banget cuy Walaupun dia makan stamina ya Liat tuh stamina gue ya Dia enak banget gitu Ngestone-gestone musuhnya Damage sih gak seberapa sakit Cuman Ngestone-gestone nya itu loh Yang ngeselin Rashomon Ini kalo kalian mau liat Lebih jelas lagi itu Rashomon 3 ya 3 gerbang gitu temen-temen Oke Udah itu aja sih Oke temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel ini berkembang Dan jangan lupa Nanti malam kita akan live lagi Mungkin kita akan main Blood Samurai 2 Yang baru Atau kita main ABA Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Jauh Star Platinum Star Platinum beberapa Tracey jes selamat menikmati